Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda, tentang istilah sasatuan atau binatang. Nah, ini adalah beberapa istilah binatang dalam bahasa Sunda. Yang pertama adalah gambar paruh. Paruh, gunanya adalah pamatuk. Pamatuk artinya paruh. Janjang artinya sayap. Hiber artinya terbang. Buntut artinya ekor. Entrep artinya hingga. Sajodo artinya sepasang. Nah, itu adalah beberapa istilah binatang dalam bahasa Sunda. Istilah ini digunakan untuk jenis-jenis burung. Kita coba lihat contoh halaman 83. Pamatuk. Tadi ingat? Pamatuk artinya paruh. Titik-titik bango panjang. Artinya paruh bangau panjang. Nah, titik-titik ini kita ikan dengan kata yang dikembangkan di atas. Tadi kita ingat pamatuk artinya paruh. Nah, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah pamatuk. Pamatuk bango panjang. Paruh bangau panjang. Itu dia contohnya. Silakan secara mandiri kerjakan halaman 83 dan 84 nomor 1 sampai 5. Lalu kirim melalui Google Classroom. Terima kasih anak-anak kelas 1 yang sudah menyimak. Haturnuhun. Baru dah kelas hiji untuk menyimak video ini. Mugia jantan pahala. Sarang ilmu namang paat kanggo. Kurang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.